Sebuah kapal motor milik nelayan terbalik di perairan Karanggading, Kota Pakal, Pindang, Kepulauan Bangka Belitung. Kapal motor yang saat itu berisi 4 orang nelayan, 3 orang dikabarkan berhasil menyelamatkan diri, nah, 1 nelayan hilang dan masih dalam pencarian. Untuk kabar terkini akan disampaikan oleh reporter dari Bangka Post. Kami sudah terhubung dengan rekan Ahmad Rifki Ramadhani di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Daya. Ya, memang pada kemarin pagi telah terjadi peristiwa kecelakaan laut yang menyebabkan perahun nelayan berpenumpang 4 orang terbalik, sehingga menyebabkan 4 orang korban ini langsung terjebur ke laut di pantai Pasir Padi, Kota Pakal, Pindang. Peristiwa ini bermula saat 4 orang korban mancing pada Rabu 25 Mei 2022, memancing di serata pantai Pasir Padi, kemudian mereka beralih ke pantai Karanggading yang berjarak kurang lebih 12 nautical mile dari pantai Pasir Padi. Nah, saat terjadi, kejadian terjadi pukul 2 dini hari, yang mana pada saat itu cuaca perairan di Kota Pakal, Pindang memang sedang diguih hujan yang disertai angin kecang. Nah, pada saat peristiwa tersebut memang cuaca sedang ekstrim, sehingga perahu korban terbalik, sehingga menyebabkan 4 orang tersebut langsung terjebur ke laut seperti itu. Nah, akhirnya 3 orang korban sempat menyelamatkan diri menggunakan peralatan apung, yakni dirijen. Namun, 1 orang korban masih belum ditemukan dan masih dilaporkan hilang hingga saat ini. Kemudian, 3 orang yang berhasil menyelamatkan diri tadi, awalnya kemarin memang sempat terapung selama beberapa jam di perairan Karanggading, Pasir Padi, Kota Pakal, Pindang. Namun, akhirnya pukul 7 kemarin diselamatkan oleh nelayan yang melintas, sehingga langsung dilakukan proses evakuasi oleh para nelayan tersebut. Selanjutnya, tim Basarnas, Babel, beserta segenap instansi lainnya juga sudah melakukan proses evakuasi pencarian korban terhadap yang belum ditemukan tadi, atas nama rusmin. Kurang lebih sudah 2 hari, jika ditambahkan dengan hari ini, namun belum membuahkan hasil. Tim Basarnas, Babel, sendiri memang sudah beberapa kali pindah lokasi, yang mana awalnya proses pencarian dilakukan di sekitar serata pantai Pasir Padi, kemudian lokasi keduanya dipindahkan ke pantai Pukan, Sungolet Bangka, dan juga sudah bergeser kembali ke pantai Kuala yang ada di dekat Kota Pakal, Pindang. Hingga saat ini, dari pihak Basarnas memang selalu berupaya untuk melakukan pencarian terhadap korban atas nama rusmin ini. Nah, ada pun 3 korban selamat yang lainnya atas nama Wahid, Toto, dan Rusmin.